Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palangka Raya Terus tingkatkan program pembinaan keagamaan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palangka Raya Bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Palangka Raya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palangka Raya Kembali laksanakan kegiatan pembelajaran kepada Santri Pondok Pesantren Al-Istigfar Lapas Palangka Raya yang sebelumnya sempat terhenti karena COVID-19 Pada pertemuan perdana ini, materi pengajaran yang diberikan kepada Santri yang merupakan warga binaan Lapas Palangka Raya ini adalah belajar baca ikro dan Al-Quran serta fikir Islam yang disampaikan oleh Napiko Darmawan, penyuluh agama dari Kementerian Agama Kota Palangka Raya Hadir mendampingi tim penyuluh, pengelola pembinaan kepribadian Lapas Palangka Raya Yon Putaji, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Lapas Palangka Raya untuk terus memberikan pembinaan keagamaan kepada warga binaan Lapas Palangka Raya Kepala Lapas Palangka Raya, Chandran Lestiono, yang ditemui di ruangan kerjanya berharap kepada warga binaan agar dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya agar dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman agama dengan harapan meningkatnya iman dan takwa kepada Allah yang tercermin dari ketenangan jiwa, perubahan akhlak ke arah yang lebih baik Saya berharap kepada semua warga binaan pemasarakatan yang mengikuti kegiatan kepribadian khususnya yang beragama muslim bisa menguasai apa yang sudah diajarkan lebih meningkatkan ilmu keagamaan yang lebih baik dan akhirnya nanti bisa berbagi ilmu kepada warga binaan yang lain maupun kepada keluarga dan masyarakat Terima kasih telah menonton